Intro Salah satu Banom DPP PKB Perempuan Bangsa Sabtu 1 Agustus 2015 kemarin membuka pusko kesehatan gratis yang diperuntukkan para Muqtamirin Di Jalan Ahmad Dalan No. 29 sekitar 50 meter dari Alun-Alun Jombang Tempat dibukanya Muqtamirin ke-33 Ketua Perempuan Bangsa, Haja Siti Masrifah mengatakan selain membuka pusko kesehatan PB juga memiliki agenda penting lainnya dalam rangka suksesi Muqtamirin Kita perempuan bangsa Sayap dari Partai Kebangsaan Bangsa melakukan beberapa kegiatan Selama berlangsungnya Muqtamirin ke-33 Nah tentu dalam ini yang pertama Hari ini tanggal 1 tepatnya Kita mulai melaunching posko kesehatan Satu, yang kedua tentunan anak yatim dan doa bersama Kita juga akan melakukan beberapa kegiatan Di antaranya Green Hijabers Yang itu kita akan laksanakan pada tanggal 4 Agustus ini Tempatnya ada di Unibda Insya Allah kerjasama dengan Green Hijabers Dan juga Putri Padi Posko kesehatan dikoordinatori salah satu pengurus perempuan bangsa Yang juga anggota FPKB DPR RI Nihayatul Wafiro Sebenarnya ini adalah bagian dari agenda besar dari perempuan bangsa Untuk memeriakan acara Muqtamar Dan kita mengadakan acara pelayanan kesehatan Bekerjasama dengan kawan-kawan dari Sebaya Youth Camp Dr. Ita ini dari Sebaya Youth Camp Dan ternyata dengan waktu yang cukup mendesak ya dok Acara tetap tersedihara dengan baik Dan ternyata sambutannya juga bagus Di samping itu ini adalah kumpulan orang-orang yang luar biasa semua Perempuan-perempuan yang luar biasa We just click Datang Minum ikan misteri Ada misteri yang luar biasa Kita juga beberapa orang datang ke sini Pertama tahu apa ini pelayanan dan sebagainya Akhirnya mereka bisa masuk Dan kita sangat berbahagia Kita bisa berpartisipasi di acara Muqtamar ini Memberikan sumbangsi yang kontribusi yang jelas Untuk nadiin Jadi silakan untuk semua nadiin yang akan datang Mau memeriksakan kesehatannya Kita pelayanan kesehatan dari perempuan bangsa Siap untuk melayani di sini Keberadaan posko kesehatan gratis yang dilakukan PB Hingga Ivan Muqtamaren U Tuntas setiap resesi Mr. Jeremy Salah satu peninjau dari Australia Kerullaman yang self-adies Burumpu anbangsa Kesehatan bantuan yang terstied Kesehatan menselit yang tidak bisa melakukan Apakah-kesehatan membuat semua か sendiri bekerja Untuk dirum Geschle계 Dan selesai Denk melakukan segitah Bukan pertamacitas poder Under ini Tidak ada yang menarik. Tidak ada yang menarik. Tidak ada yang menarik. Tidak ada yang menarik. Oh, dan dia. Oh, oh, ya. Tidak ada yang menarik dalam bilik. Kenapa kamu perlu semua milik, 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 yang di sini di 33rd Muktama? Ada yang menarik dalam bilik ini untuk menguruskan negara. Aku berbicara. Tapi itu benar-benar, hanya seorang perempuan yang terbaik. Lihat apa yang mereka melakukan. Lihat dengan mata mereka sendiri. Lihat dengan hati mereka sendiri. Tidak ada yang mempercayai. Dan kamu akan benar-benar mempercayai. Mereka akan melakukan banyak lagi di masa depan. Dalam bentuk kerja yang nyata. Yang bisa dirasakan manfaatnya. Siapapun juga yang hadir. Kita tidak bicara tentang patai. Kita tidak bicara tentang agama. Kita tidak bicara tentang keyakinan. Bahkan kita juga tidak berbicara apakah yang datang itu NU atau tidak. Muslim atau tidak. Ya, kehadiran ini, pos ini bisa menjadi rumah bersama. Menjadi tempat pertemuan antar manusia. Pertemuan batin. Pertemuan jiwa. Dan ini hanyalah salah satu bentuk saja dari sekian bentuk yang coba kita hadirkan. Jadi pelayanan kesehatan itu salah satu model. Dimana kita menyapa, berkomunikasi dan memberikan pelayanan. Tetapi sesungguhnya bahwa kita hadir di dalam forum yang sangat penting bagi Indonesia. bagi kita semua. Apalagi temanya memang menegurkan Islam Nusantara. Itu menjadi satu gerakan yang sangat-sangat spesial. Ini adalah kali pertama saya berjumpa orang-orang yang cantik di sini. Saya tidak tahu bahwa mereka akan begitu berat dengan saya. Saya sangat gembira untuk berbagi hari ini di sini. Untuk membantu orang-orang di sini. Perempuan bangsa. Perempuan bangsa. Suatu hal yang sangat indah menurut saya. Karena saya dari etnis Cina. Saya Chinese. Saya Christian. Mereka adalah Muslim. Dan saya berjumpa dengan Jeremy di sini. Ini sangat cantik. Ini adalah dunia yang sedikit. Ini adalah dunia yang sedikit. Ini adalah dunia yang sedikit. Di permuan bangsa. Terlebih lagi di dunia yang sedikit. Ini adalah dunia yang sederhana. Ini sangat gembira. Jadi saya tidak menyangka bahwa hal ini akan bisa terjadi hari ini. Dan pada waktu saya diajak untuk bergabung di sini. Saya tidak memikir apa-apa. Yes! Keberagaman. Toleransi saling bahu-membahu satu sama lain. Walau berbeda agama dalam rangka suksesi Mutama Redu. Menurutnya patut menjadi percontohan dunia. Inilah nilai Islam sebenarnya. Terima kasih telah menonton!